Pemakaman mantan gubernur Lukas NMB selesai dilakukan hari ini, Jumat 29 Desember, di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Proses iring-iringan jenazah Lukas NMB mengalami kerugian yang cukup banyak. Kapolda Papua Irjen Paul Matrius Deva Kiri dalam keterangan tertulisnya mengungkap bahwa ada beberapa insiden selama pelaksanaan penyerahan jenazah Lukas NMB kepada pihak keluarga. Di antaranya ada 14 orang yang dikabarkan terluka, termasuk PJ Gubernur Papua Ritwan Rumah Supun. Selain itu ada juga satu mobil yang dibakar, lima kendaraan yang rusak barat, hingga bangunan hancur dan 25 perumahan rusak parah. Total kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Terkait hal ini, Fahiri berharap tidak ada kejadian serupa terjadi lagi. Ia meminta kepada masyarakat untuk menunjukkan duka dengan cara yang benar dan sesuai dengan budaya anak Papua tanpa merugikan siapapun. Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat pendatang untuk menjaga kedamaian dan tidak mengambil langkah-langkah yang bisa merusak suasana kerukunan di tanah Papua. Terima kasih telah menonton! Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!